Gaya komunikasinya pun ya tidak menjelaskan ya itu siapa Cara gaya komunikasi 3 capres tersebut dalam berkampanye ya Apalagi Baliho-nya segede gaban gitu ya Tanpa adanya ide dan gagasan juga visi-misi yang tertera atau disampaikan dalam Baliho tersebut Ya buat saya sih nggak cukup ya kalau sekedar memampangkan wajah diri dengan pose yang sekarang beraneka ragam Dengan ilustrasi di sampingnya alat peraga berupa paku dan nomor urut yang harus dicoblos Lalu kolom-kolom nomor urut lainnya diisi dengan tulisan tidak dikenal Masa kalah sama Baliho perumahan Jadi kan kita punya rasa empati Wah bapak ini udah kalah nih nyalonin 3 kali kalahnya 5 kali Kalau calon presiden mah jelas kita secara literasinya mohon maaf mohon maaf banget ini mah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Prasangi di channel Prasangi Story Pada program kali ini di episode Ikan Sepat Ini kan sebuah pendapat Dimana program ini menjadi wadah saya untuk mengemumukakan Mengutarakan pendapat karena sejatinya kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang di negara kita Kita semua bebas berpendapat Nggak terkecuali termasuk Anda bisa berpendapat bebas di kolom komentar ini Akhir pekan ini jagat media sosial kan rame ini memperbincangkan Tentang kesan-kesan mereka melihat debat capres yang sudah diselenggarakan Pertengahan Desember yang lalu Mempertemukan kandidat atau calon presiden dan wakil presiden Tapi terlebih ini adalah debat presiden ya Gimana menurut kalian kesan-kesannya setelah melihat debat capres yang pertama ini Debat capres ini secara keseluruhan bakal dilakuin atau dilaksanakan sebanyak 5 kali ya Hingga nanti di akhir Februari itu yang kelima kalinya debat capres ini bakal digelar Bicara soal musim kampanye, musim pemilu Baik itu caleg dan juga capres dan cawapresnya ya Ya saya amati sejauh ini sepanjang hidup saya yang sekarang sudah mulai menuak lah bisa dibilang Ya budaya pesta demokrasi di negara kita ya masih begitu aja ya Ada beberapa yang warnanya mungkin seiring perkembangan zaman warnanya nuansanya berubah Salah satunya yang bisa kita ambil yaitu tentang cara gaya komunikasi 3 capres tersebut dalam berkampanye ya Dari mulai Pak Prabowo yang mengangkat tema gemoy ala-ala kartun AI atau 3D itu ya Ya begitulah pokoknya warna-warni pernak-perniknya dan lain-lain Dan kandidat lainnya juga memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda ya Secara keseluruhan ketiganya memberikan warna di pesta demokrasi atau musim kampanye di tahun ini Yang mau saya sorotin adalah kenapa saya ya mungkin saya disclaimer dulu Mungkin pandangan ini atau pendapat ini dibuat oleh saya yang sebagai orang awam Yang bisa dibilang saya bodoh lah bodoh Bodoh atau belum mengetahui banyak lebih dalam tentang dunia perpolitikan Maupun regulasi-regulasi apapun itu yang terkandung di dalam masa kampanye ini hingga nanti masa pencoblosan Dan saya ingin sekali berpendapat yaitu tentang kampanye Nah kalau tadi kita singgung soal Capres Kita mulai dari bawah dulu deh Dari caleg ya Menyoroti gaya komunikasi dalam kampanye caleg tadi itu ya Atau calon legislatif baik itu di DPR RI maupun di DPR daerah Alasan kenapa saya dan kebanyakan orang bingung Bingung untuk memilih apa yang saya alami kok Saya bingung gitu setiap kali dihadapkan pada situasi untuk memilih caleg maupun capres ya Saya bicara pengalaman pribadi aja deh yang ada di sekitar rumah saya atau desa saya ya Yang dimana kebetulan daerah saya kan menjadi daerah pilihan atau DAPIL Kabupaten Bekasi dan Kerawang ya Belakangan ini saya kok dibuat bingung dengan Baliho-Baliho Khususnya dalam caleg ini ya Baliho-Baliho yang bertebaran di sekitar rumah saya Banyak memampangkan sosok-sosok atau figur-figur yang gak saya kenal Gaya komunikasinya pun ya tidak menjelaskan ya itu siapa Jadi ini adalah pendapat saya pribadi Ya buat saya sih gak cukup ya kalau sekedar memampangkan wajah diri Dengan pose yang sekarang beraneka ragam Dengan ilustrasi di sampingnya alat peraga berupa paku Dan nomor urut yang harus dicoblos lalu kolom-kolom nomor urut lainnya diisi dengan tulisan tidak dikenal Nah masalahnya Baliho Anda pun yang memampang wajah diri Anda saya pun gak kenal Makanya alangkah baiknya bila mana dikasih spesifikasi gitu ya Masalah sama Baliho perumahan Perumahan aja kan kalau kita lihat Misalkan perumahan Karang Asri Baliho-nya kan lengkap tuh Memiliki spesifikasi di sampingnya gitu kan penempatan ilustrasinya dikasih spesifikasi Dekat dari jalan tol Dekat dari jembatan 15 menit dari stasiun 15 menit ke tol Dan seterusnya lah Mereka memiliki spesifikasi dalam memperkenalkan perumahannya Masa iya sih Gaya komunikasi dalam berkampanye dengan memasang Baliho tersebut Dari dulu begitu-begitu aja Cuman mempangin foto diri Apalagi Baliho-nya segede gaban gitu ya Tanpa adanya ide dan gagasan Juga visi-misi yang tertera Atau disampaikan dalam Baliho tersebut Menurut saya pribadi Ini hal penting ya Ya masa gaya komunikasinya di Baliho gitu-gitu aja Daripada Baliho-nya itu segede gaban penuh dengan gambar wajah dirinya Kan alangkah eloknya ditambahin pencapaian Apa saja yang sudah dikerjakan Hobinya apa Tinggi berat badan Berapa kali bertanding Meraih kemenangan berapa Meraih kekalahan berapa Kan bisa juga Itu contohnya Contoh Kan kayak kita kalau nonton orang main tinju aja kan Ada tuh si A Sebelum laga-laga dimulai kan Ada nih Petinju Topik hidayat Eh topik hidayat bukan petinju ya Anggaplah petinjulah Topik hidayat di negara lain gitu kan Di multipers lain 70 kali bertanding 50 kali menang 20 kali draw Remis atau apalah Main catur kali remis Setidaknya ada ruang untuk menjelaskan Atau memperkenalkan diri Anda Secara pencapaian Maupun background Hobi dan sebagainya ya Ini menurut saya penting ya Kan kalau dia kasih keterangan Di samping foto selfie-nya itu Dalam Baliho Saya berpengalaman Sudah 10 tahun dagang di pasar Atau si B Saya merupakan seorang arsitek Berpengalaman Bahkan memiliki prestasi Merancang bangunan Sekala internasional maupun nasional Dari sana kan kita Memiliki Memiliki literasi ya Memiliki bahan Modal Dari diri Anda Yang memperkenalkan diri Di pamplet Atau di Baliho-baliho tersebut Dengan kapasitas Anda Jadi saya bisa berpikir Oh Ibu A Ternyata berpengalaman Berdagang di pasar Sudah sejak lama Paling tidak Beliau akan memperjuangkan Nasib-nasib pedagang di pasar Nah Bapak B pun Ketika dia sudah menjelaskan Spesifikasinya Sebagai seorang arsitektur Sekala internasional Paling tidak nih Arah pembangunan di daerah saya Bakalan maju nih Kalau di tangan beliau Kalau saya pilih Juga bisa nih Salah satu contohnya Saya Bapak B Pernah mencalonkan diri Sebagai legislatif Sebanyak tiga kali Dengan pencapaian Lima kali gagal Nah itu juga bisa Anda cantumkan di Baliho Jadi kan kita punya Rasa empati Wah Bapak ini Sudah kalah nih Nyalonin tiga kali Kalahnya lima kali Ya mungkin sedikit bisa Bisa memberikan Opsi saya Atau kawan-kawan lainnya Yang melihat Untuk memilih Kan bisa begitu Atau bisa jadi Ide dan gagasannya itu Para caleg-caleg Membuka akun youtube Channel youtube gitu ya Dimana nanti Di dalam Baliho Yang segede gaban Untuk lebih lanjut Tentang saya Boleh kunjungi channel saya Nah disitu Anda Paparkanlah visi-visi Segala macam Tentang daerah Yang Anda akan wakilkan Gagasan-gagasan Anda Sehingga muatan literasi kami Bagi para calon pemilih Itu dibanjiri informasi Tentang diri Anda Maka komparasi Dan perbandingan Antara caleg-caleg Yang mencalonkan diri ini Dalam pamplet dan Baliho tersebut Saya memiliki bahan untuk Secara literatur Literasinya Untuk menghapus kebingungan saya Siapa yang saya pilih Kan begitu Ya jujur Dari tahun ke tahun Saya selalu bingung Dihadapkan pada situasi Seperti ini Dimana musim pemilu Saya selalu bingung Dalam memilih Siapa caleg Daerah saya Yang akan saya pilih Karena mereka Hanya memampangkan Foto selfie pribadi Tidak memberikan ruang Untuk sedikit Menjelaskan Backgroundnya Seperti apa Memiliki Keahlian di bidang apa Paling tidak Itu kan menjadi bahan Perbandingan Untuk saya memilih Gitu ya Nah kalau calon presiden Jelas Kita secara literasinya Walaupun beliau Beliau memasang Foto selfie Tapi kita disuguhkan Secara literasi Kan banyak tuh Trek rekor Sepak kerjang Yang sudah mereka Buat untuk negeri ini Jadi ya Bingungnya Enggak bingung Bingung amat lah Enggak sebingung Kita milih calon Legislatif Yang kita gak kenal Bukannya malah Cuman foto Selfie sendiri Dengan berbagai gaya Lalu disampingnya Hanya ilustrasi Alat peraga Untuk mencoblo Nomor urut berapa Dengan nomor urut Yang lainnya tuh Satu sampai sekian Tidak dikenal Tidak dikenal Tidak dikenal Nah Yang masang baliho itu juga Saya maaf Enggak kenal juga Sama Aduh Terus gimana saya mau milih Nah itulah Mungkin alasan kenapa Kita Bingung dalam menentukan pilihan Khususnya Untuk calon legislatif Ini menurut pendapat Dan pemikiran Saya pribadi Yang masih awam Mohon maaf Mohon maaf Bila Banyak kesalahan Dalam menyampaikan Ya kan saya Seperti ini Menyampaikan Butuh energi Butuh kasih sayang Simbol kasih sayang Dan kepedulian saya Ini saya tuangkan Dalam video Ikan sepat ini Ya ini hanya sekedar Pendapat Mohon maaf Mohon maaf Bangat ini mah Untuk Untuk kebaikan kita bersama Lah ya pak ya Begitu kurang lebihnya Sebenernya Masih banyak sih Apa yang ingin Saya kemukakan Dalam bentuk Kepedulian ya Dalam artinya Ini kepedulian Ya bangsa saya juga Yang sedang Pesta demokrasi Musim kampanye Sedikit ingin tahu Ya jujur Saya kan ya memang Bodoh lah Untuk hal politik Ya mohon maaf Sekali lagi Video ini saya buat Hanya murni Untuk berpendapat Karena kebebasan Berpendapat itu Dilindungi oleh negara Singkat cerita Saya Prasangi Panggi pamit undur diri Salam Tuang rasa Tuang cerita Ikan sepat Ini kan Sebuah pendapat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa